Annyeong yadabun, welcome back again with me, Tia So, sesuai thumbnail yang udah kalian lihat di video ini, aku mau bahas serum terbarunya Irene Beauty Care Yaitu Glass Skin Serum Yang menarik dari serum ini adalah beragam-ragam ingredients-nya Yang katanya bisa bikin kulit kita lebih glowing Dan bisa ngeredus noda-noda hitam yang ada di wajah Sebelum videonya dimulai, jangan lupa di-subscribe dulu buat terus support aku Nah, jadi ini dia bentukannya si Irene Glass Skin Serum Sebelum masuk ke review bedah ingredients dan lain-lain, kita bahas dulu packaging-nya kali ya Oke, jadi kalau kita lihat di sini, box-nya lumayan informatif Di bagian depan sini jelas banget ada merknya, Irene Derm Esthetic Terus ada varian serumnya, apa, Glass Skin Serum Terus di bagian bawah ada informasi, Neto-nya 20ml dan juga key ingredients-nya Kalau di sisi sampingnya, di sini ada ingredients total, ada barcode dan juga nomor BPOM Terus di samping sebelah kanannya ada cara pakai, kegunaan serum ini dan juga tanggal expired dari serum ini Sekarang kita buka dan lihat dalamnya ya Packaging dalamnya terlihat seperti ini Dia itu punya botol kaca yang menurut aku lumayan luxurious Jadi nggak cheesy gitu ya kelihatannya Dan si botolnya ini kayak dikelilingin sama stiker yang penuh dengan informasi Dari mulai key ingredients, Neto, terus ada tanggal expired-nya juga, ada nomor BPOM-nya juga Yang paling penting sih di sini kata aku si tanggal expired-nya ya gengs Jadi mereka nggak taruh tanggal expired-nya cuma di packaging luarnya aja atau di box-nya Tapi tanggal expired-nya ada juga di kemasan botolnya ini Jadi as long si stikernya nggak luntur, kita nggak akan pernah kecolongan Dan bakal selalu tahu dia ini tanggal kadaluarsa atau tahun kadaluarsanya kapan begitu Dan untuk aplikatornya, dia ini punya aplikator pipet Yang bikin menarik si pipetnya ini bukan plastik tapi kaca Kalau plastik kadang-kadang tuh mudah mengundang bakteri gitu loh Jadi ya bagus ya Oke sekarang kita masuk ke ingredients dan juga kegunaan dari serum ini Jadi dia ini punya ingredients utama yang menurutku lumayan banyak ya gengs Biasanya kan key ingredients tuh cuma satu atau dua Tapi dia ini kalau nggak salah ada lima sekaligus Which means itu merupakan wow factor buat suatu serum ya nggak sih Yang pertama ini ada si Tranexamide Acid Yang punya fungsi untuk memperbaiki skin barrier Memblok pigment melanin Mencerahkan dan juga memudarkan flag pada wajah Yang kedua dia punya niacinamide Yang kita semua tahu dia ini punya fungsi untuk memperbaiki skin barrier Dan juga menghidrasi kulit lalu mencerahkan Yang ketiga dia punya alpha arbutin yang punya fungsi untuk mengurangi pigmentasi pada kulit Dengan menghambat produksi pigment melanin Yang keempat ini ada Panthenol yang punya fungsi untuk menghidrasi kulit Menjaga skin barrier dan menjaga kulit lebih sehat Yang kelima ada Alantoin yang punya fungsi untuk melembakan Antioxidan, shooting dan juga meregenerasi sel kulit Yang keenam ada Arganine yang punya fungsi untuk meningkatkan kolagen atau merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit kita Yang ketujuh ada Aloe Vera sebagai antioksidan, anti-inflamasi dan juga untuk melembakan Yang kedelapan ada Sodium Hyaluronate yang punya fungsi untuk meningkatkan elastisitas kulit Dan juga mengurangi kerutan atau biasa dipakai untuk skincare anti-aging Dan yang terakhir disini ada Allium Sepa Extract yang punya fungsi untuk mengurangi pigmentasi pada kulit Dan juga menghambat produksi melanin pada kulit kita Long way banget kan? Ingrediencenya super duper banyak Tapi setelah kita telah ah ingredientsnya tadi udah jelas banget dong Kalau si Glass Skin Serum by Irene ini punya fungsi untuk mencerahkan dan juga merawat hyperpigmentation atau noda-noda pada wajah Bisa noda bekas jerawat, bisa noda karena sunburn dan juga selain buat mencerahkan Dia ini punya fungsi untuk memperkuat skin barrier itu yang aku suka dari serum ini geng Nah tapi ada satu hal yang harus banget kalian garis bawahi sebelum pakai serum ini Make sure kalau kulit kalian itu tanpa jerawat dan tidak ada beruntusan Loh kenapa kak? Karena serum ini memang tidak difungsikan untuk kalian yang punya kulit berjerawat atau breakout atau beruntusan Aku saranin sama kalian yang punya kulit berjerawat Mending di hold dulu sebelum kalian cobain serum ini Tunggu jerawatnya reda dulu Kalau misalnya udah tinggal bekas-bekasnya aja baru deh itu waktu yang tepat buat kalian coba si Glass Skin Serum ini Jadi singkatnya dia ini cocok atau suitable for all skin types buat semua jenis kulit Kecuali harus banget kalian inget kulit yang berjerawat atau lagi breakout oke Jadi kalian yang punya kondisi kulit normal, oily, dry skin, sensitive But without acne kalian bisa banget cobain serum ini Menurutku serum ini punya tekster yang lumayan enak dipakai Selain enak dipakai dia ini juga irit ya Jadi cukup 2-3 tetes aja Dia tuh udah bisa dipakai untuk ke seluruh wajah gitu Jadi pas awal ditetes dia ini bener-bener kayak keliatan seperti air gitu loh ya Tapi setelah di blend baru deh dia mulai kayak absorb ke dalam kulitnya Kelihatan nih oh ternyata teksturnya ada sedikit lengket-lengket gitu Tapi lengketnya nggak bertahan lama kok Cuman pas dia masih basah aja Tipikal-tipikal serum seperti ini tuh aku seneng banget dipakai buat siang hari gengs Kenapa? Karena kalau siang aku sering berkegiatan di luar rumah Dan juga aku sering make up-an Dia ini cucok banget dipakai sebagai primer make up atau skincare sebelum kita make up Oke jadi sebenernya aku pakai serum ini tuh udah lumayan lama Dari awal Februari udah aku cobain Tapi karena di pertengahan pas aku pakai tiba-tiba kulit aku break out Karena lagi sering face painting gitu Jadi aku hold dulu ke makaian serumnya Karena memang si serum ini tuh tidak diperuntukkan untuk kulit yang berjerawat Nah selama perjalanannya itu aku sempet nge-take beberapa foto Bukan before after tapi lebih kayak ke progress selama pemakaiannya aja gitu ya gengs Jadi sebelum aku pakai serum ini ada beberapa bekas dirawat di pipi dan juga di kening aku Nginjek di hari kedua, di hari ketiga itu semakin kelihatan Kalau cuping hidung dan juga bagian bibirku yang kering itu tuh udah mulai berkurang Artinya skin barrier aku udah mulai membaik dong Karena kan ciri-ciri skin barrier yang rusak itu merah-merah, sisik, gatel Nah hari berikutnya aku ceki-ceki Aku perhatiin kayak bagian-bagian hitam, noda-noda hitam di pipi, di kening Apakah mereka memudar gitu kan ya Nah sejauh ini sih karena mungkin baru hitungan hari pemakaiannya Jadi belum terlalu kelihatan mereka mudar atau enggak Tapi yang kerasa banget atau kelihatan banget itu redness kayak mulai memudar Artinya ya anti-inflammasi di dalam serum ini bekerja dengan baik Yang aku suka dari serum ini, di awal pemakaian gak ada rasa apapun Kayak tingling effect, perih, atau gatel itu gak ada sama sekali Makanya selama pemakaiannya aku ngerasa nyaman banget gengs Singkatnya serum ini recommended atau enggak Menurut aku sih dia serum lokal yang cucok ya gengs Jadi buat temen-temen yang punya kondisi kulit kering, bersisik, atau skin barrier-nya rusak banget Aku saranin kalian cobain deh serum ini Karena dia ini bener-bener bisa memperbaiki skin barrier kita Dan selama pemakaian glass skin serum ini Temen-temen gak usah khawatir Karena dia alkohol free, paraben free, silicon free, fragrance free, cruelty free, dermatologically tested Sudah BPOM dan juga halal Jadi kalian no worry, no risky-risky selama pakai serum ini Question is, apakah Irene glass skin serum ini dijual bebas? Yes, kalian bisa langsung aja ke Shopee Mall-nya mereka Kalau kalian masih gak yakin apakah ini bakal cocok ya di kulit aku atau A atau B atau C So many question gitu kan Kalian bisa langsung chatting aja Entah via Instagram atau via Shopee Chat Karena mereka juga buka konsultasi gengs gitu Oke kayaknya segitu aja sharing-sharing chit-chat aku tentang serum terbarunya Irene Kalau kalian punya pertanyaan atau saran atau apapun itu yang bikin kalian penasaran tentang aku atau tentang produknya Langsung aja kalian komen di bawah Sebelum videonya udahan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Dan juga follow Instagram aku di atps8818 Thank you for watching, thank you for joining, and thank you for your time See you on my next video, bye-bye